Hakim ini kan berlandaskan putusan yang dia putuskan karena mengakibatkan meninggal itu gara-gara alkohol. Itu yang saya kejar sebenarnya. Lanjut-lanjut. Jadi saya perjelas Pak Ahmad Sorin ini jadi tidak ada identifikasi selama proses persidangan dan itu sudah ditanyakan juga oleh Majelis Hakim pada saat persidangan pemeriksaan ahli forensik Bapak. Kemudian saat itu saya hadir, jadi pada saat saya hadir sudah ditanyakan apakah ada kandungan alkohol di dalam tubuh korban? Ada. Apakah itu menyebabkan kematian? Ahli forensik mengatakan tidak menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian adalah pendarahan hebat di perut, dada, dan hati. Jadi itu, terus Bapak mohon izin jika dikatakan tadi, apakah bukti dari yang menyebabkan kekerasan benda tumpul di bagian lengan korban itu ada bekas ban dari mobil kendaraan tersangka? Ini Bapak. Ini ada bekas ban. Ini kondisi jenazah sebelum dilakukan optopsi. Ya, panitia enggak ada tuh. Nah, enggak bisa digedain tuh. Itu ya? Bekas ban ya? Ashabillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Biadab banget ini. Itu bekas roda ban ini mobil? Ya, itu Pak. Bekas ban. Berak bannya merek kontinental itu, Pak. Ya, semua sekuriti dan saksi-saksi berkaitan dengan perkara ini sudah dihadirkan, Bapak. Oke. Jelas. Bahwa hakim membrengsek. Lanjut, lanjut. Jelas.